Intro Halo guys and welcome back on my channel programs ID Jadi kita akan lanjutin lagi di Battle of Heifei Castle Dimana disini seperti yang gue udah jelaskan di video yang sebelumnya Kita harus menunggu sampai pintu ini terbuka dulu ya Dikarenakan disini gue sudah menunggu cukup lama ya Sampai kalau gak salah 5 menit disini Dan masih belum ada tangga yang diberikan oleh pasukan kita Jadi gue gak tau apakah gue harus menunggu sampai Iya sampai ketapel ini sudah selesai menghancurkan semua balista yang ada di atas atau gimana nih Soalnya semua defense kapten udah berhasil gue kalahkan Dan anehnya disini kelompok kita gak ada yang memberikan tangga pada kastil ini Jadi gue gak tau apakah cara untuk masuknya adalah menggunakan ini Tuh menggunakan senjata ini ya Atau gimana soalnya aneh banget ya Disini ada tangga tapi Kita gak diberikan Gak diberikan ini gak diberikan Apa jalan untuk naik ke atas Jadi ini cukup aneh Mungkin kita akan coba untuk cari jalan lain Soalnya bakalan Cukup membosankan kalau gue dari tadi nungguin terus Ini aneh sih Kayaknya gamenya ngebug atau gimana gue gak tau Ini pertama kalinya gue tidak diberikan tangga Harusnya sih normalnya kita akan diberikan tangga oleh kelompok kita ya Untuk bisa naik ke atas dan menghancurkan semua balista Tapi disini anehnya adalah Gak ada yang ngasih tangga gitu loh Padahal semua pasukan kita ada disitu dan Gak diserang oleh kelompok musuh Jadi gue gak tau Gue akan memutuskan untuk mencari jalan lain Untuk bisa masuk ke dalam kastilnya si Sao Sao Ini kastil yang lebih besar daripada kastilnya Dong Zhubo Nah kalau disini ada tangga tuh Aneh banget sih Di bagian samping malah gak ada tangga Bentar ada officer gak ya Gak ada officer Officernya malah berada di atas Jadi kita akan naik aja Mana sih Oh naiknya dari situ Oke Kita akan coba ngalahkan Semua officer yang ada di bagian atas Baru nanti kita akan menuju ke bagian tengah Untuk Membuka pintu di bagian tengah ya Kayaknya ada pintu lagi deh Eh gak ada sih Cuman ada jebakan guys Ada beberapa jebakan yang sudah dipasang sama si Sao Sao Aduh Oke bentar gue pengen panggil kuda dulu Mana nih kuda Kudanya AFK Nah itu dia Nah sekarang kita baru naik ke bagian atas ini Jadi gue harap disini Ketika pintunya sudah terbuka Gue sudah berhasil mengalahkan officer-officer yang di atas ya Biar temen-temen kita tuh bisa Lebih enjoy naik ke atas Biar lebih cepet Hmm Surprise attack Iya mereka semua pada panik Jadi ketika mereka panik Defense mereka akan berkurang ya Seperti yang gue sudah jelaskan di video-video sebelumnya Ketika kalian menggunakan surprise attack atau serang dadakan Itu cukup detail gitu loh Di game ini Pasukan musuh akan tiba-tiba panik dan Pertahanan mereka tuh bakalan berkurang Atau defense-nya tuh berkurang ya Jadi bisa lebih cepat untuk di kalahkan Ayo sini Nice Oke so far so good Gue sudah berhasil untuk mengalahkan Beberapa officer di bagian atas Sekarang kita akan masuk lebih dalam Waduh Ya tiba-tiba ada reinforcement atau pasukan tambahan ya Ya kita akan coba lihat siapakah pasukan tambahan yang akan muncul dari tempat ini Betani berarti gue smuter-muter ya Bentar dia dimana sih Oh di luar di luar di luar Gue salah jalan Hmm Dian man Namanya cukup aneh Tapi Kita akan hajar aja Ya gue bingung cara masuknya gitu loh Cara masuknya lewat mana guys Bentar kita akan coba keliling dulu ya Soalnya ini pertama kalinya gue masuk ke map ini Gue udah lupa sih Oh lewat sini Iya Tapi seinget gue ada jebakan ya Iya ini nih Si saw saw akan menggunakan jebakan Kita lihat jebakan pertama apaan Tuh sama sekali gak ada pasukan Waduh Iya kita di jebak Tuh gila Anjir Ada api juga loh Ya ini merupakan kekuatan dari kastil Heifei Oke bentar kita akan panggil kuda Ya disini Si Sun Quan bilang bahwa Kita jangan lewat bagian tengah Dikanakan banyak sekali jebakan Kita harus lewat sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Ya tapi kita akan tetap lewat sini Dikanakan beberapa officer Itu ada disini ya Yang penting kita harus hati-hati guys Jangan sampai terkena ini nih Serang apinya ini nih Hati-hati Aduh 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 S**t Nice Bisa dihancurin ya Itu kotak-kotak apinya itu bisa dihancurin Oke sekarang gue bingung mau kemana Ada tangga gak ya Oh bisa 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 lewat sini kayaknya Kesini Ini tangga ke bawah Tangga ke atas kayaknya lewat sini nih Eh bukan ini jalan yang tadi guys Kita di lewat sini Iya berarti gue akan lihat sini dulu nih Jepur kair dulu ya Mereka lagi pada berenang Nice Aduh 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 Gue malah jatuh lagi Kampret Ayo sini View show Aduh Anjir Gue dilempar batu Nice Kita berhasil So far so good Ya bentar Di bagian luar tuh ada siapa ya Tadi Kelompok kita bilang ada reinforcement Chow Zhang Sama Chow Rui Dia bermaksud untuk ngambil base Di bagian luar Atau menjaga base ya Lebih tepatnya menjaga base Gue gak mau keluar lagi sih Gue pengen ngalahin ini nih Si mancong Dikarenakan dia adalah ketua Yang Membuat semua ini Membuat semua jebakan ini Bentar Bentar sabar Kita akan bantu dia Yah Si Sundeng mati Bentar Gue pengen naik dulu Beberapa temen-temen kita Pada mati guys Tapi ya gak apa-apa lah Namanya juga perang Pasti ada yang mati Gak mungkin Kita menyelamatkan Semua orang ya Jadi Pastinya ada Ada yang menjadi Korban Pada peperangan Kayaknya sih Gue harus muter ya Tapi tangganya Dimana nih Dimana cara gue Naik ke atas Bentar Disini gue agak sedikit Bingung ya Dikarenakan gue Udah lama banget Gak masuk ke map ini Kayaknya emang Harus lewat belakang Sini Oh iya betul Betul sekali Oh ramai banget Disini Hmm awakening Langsung musuh Hmm Mati semua Ya ini nih Si mancong ini Gue pengen bunuh dia Dikarenakan dia sombong nih Dia sombong Bisa Menggunakan Apa Semua ini Anjir 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 Di kroyok Kroyok Oh Shit man Shit man Bentar Ambil darah dulu Nice Hmm Oh Shit Lagi-lagi ada Enemy reinforcement Oh my god Banyak banget ya Banyak pasukan dadakan Guys yang muncul Hmm Mancong mati Anjir Pasukannya Sao-sao ini Emang Apa ya Agresif gitu loh Berbeda dengan Pasukan-pasukan Dari kelompok lain Nice Kita berhasil Mengalahkan Semua orang Atau semua officer Di tempat ini Sekarang kita tinggal Menuju ke sebelah kanan Oh shit Aduh Sun Kuan Gue gak liat Pergerakan di bawah Guys Ternyata Sun Kuan Lagi diserang oleh Seseorang Iya Sama Cao Zhang Cao Rui Waduh Please jangan mati Sama Wen Qin Bentar Bentar yang jaga Si Yang jaga Sun Kuan Siapa nih Dia sendiri Oh ada Zoutai Garep Zoutai bisa Apa Memberikan Assist ya Dia bisa Apa Nge-defense Disitu Soalnya gue males Banget untuk Kembali ke tempatnya Si Sun Kuan Di luar Kita disini Udah bener-bener Kalah jumlah ya Emang Apa Sao-sao ini Emang kuat banget Ya bagus Gunning Oh Sial Anaknya Sao-sao Muncul Yaitu si Cao P Si Kampet Ini Waduh Mereka melakukan Counter attack Dari sebelah kanan Oh my god Gue harus cepet-cepet Ngalahin si Sao-sao Sebelum Cao P Juga bergabung Dengan Kelompok yang lain ya Untuk ngalahin Si Sun Kuan Bentar Gue bingung Cara untuk Kesananya Bentar Yah Gunning lagi Dalam masalah Bentar Kita akan selamatkan Gunning Gunning lagi Dikroyok tuh Di tengah Di sini Di sini yang bikin Riput adalah Tempatnya Tempatnya Ini Naik turunnya Agak sedikit Membingungkan Dan di sini Jika akan Mata gue Minus Jadi Gue agak Sedikit Kesulitan Untuk Membaca Petanya Ya Kita akan Bantu si Gunning dulu Lagi di Kroyok Di sini Tenang Gunning Tenang Tenang Lagi di Kroyok Sama ini Pasukannya Si Zhang Mampus Oke Chen Jiao Juga mati So far So good Let's go Kita akan Masuk Lebih Dalam Di sini Coppy Lagi Ngambil Alih Base Yang ada Di luar Bodoh Amat Gue Adap Di sini Yang penting Season One Aduh Shit Sun Kuan Mati Iya Padahal Si Sun Kuan Itu dijaga Sama Si Zoutai Tapi Ternyata Gagal Guys Kita gagal Untuk Menyelesaikan Pertarungan Ini Iya Jadi Sorry Banget Ya Ini Merupakan Kekalahan Kedua Yang Gue Terima Iya Ini Ini Akan Gue Skip Aja Victoria Set Staking Iya Untuk Cutscene Kita Sudah Nonton Kita Akan Skip Oke Preparation Kudanya Akan Gue Ganti Ke Grey 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 Dream Yang Memiliki Element Listrik Dan Ya Let's Go Battle of Hefe Castile Ini Merupakan Pertarungan Yang Cukup Sulit Ya Harus Gue Akui Dikanakan Medannya Terus Tempatnya Juga Banyak Jebakan Dan Banyak Sekali Pasukan Reinforcement Atau Pasukan Dadakan Ya Disini Gue Akan Balik Aja Gue Nggak Akan Lewat Situ Soalnya Percuma Gitu Kalau Gue Lewat Situ Gue Tidak Akan Diberikan Tangga Sama Seperti Di Awal Video Tadi Gue Nunggu Cukup Lama Untuk Mendapatkan Tangga Jadi Gue Akan Muter Aduh Gue Salah Jalan Sih Ya Gue Salah Jalan Sorry Terusnya Tadi Belok Guys Nah Gue Akan Lewat Sini Dikan Kalau Kita Lewat Sini Kita Bisa Lebih Cepet Mendapatkan Tangga Nah Tuh Udah Ada Tangga Disini Udah Disediakan Dengan Nikmat Kita Tinggal Naik Aja Tanpa Harus Menunggu Pasukan Kita Membuat Tangga Ya Oh Shit Aduh Anjir Gue Dikroyok Nice Oke So far So good Ayo Kuda Yuk Come on Kuda Where are you Kudanya Nggak mau Nongol Oke Gila Keren Nggak Tuh Cus Bisa Backflip Dong Ya Ini Kudanya Emang Kampet Sih Ayo Kuda Nggak Mau Muncul Udah Gue Panggil Panggil Dia Malah Tetap Di Luar Oh My God Betapa Bodohnya Kuda Entah Kenapa Kuda Paling Goblok Di Game Dynasty Warrior Kalau Dipanggil Dia Nggak Langsung Nongol Kita Akan Melakukan Surprise Attack Lagi Dari Atas Ya Langsung Panik Ayo Kuda Yuk Nah Gitu Dong Ya Disini Gue Akan Main Cepet Aja Disini Udah 18 Menit Ya Gue Harap Disini Apa Gue Bisa Tepat Waktu Sampai 30 Menit Disini Kita Akan Lihat Dulu Apa Si Kelompok Sowsows Akan Mengaktifkan Jebakannya Mana Nih Belum Diaktif Oh Diaktif Ya Itu Dia Ada Reinforcement Dari Sebelah Kiri Aduh 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 Kena Api Nice Oke Gue Sekarang Akan Coba Naik Ke Atas Ya Disini Gue Lupa Naik Dari Mana Kayaknya Dari Sini Ya Dari Sini Terus Muter Kebawah Dulu Eh Sorry Buka Lewat Sini Kayaknya Kesih Itu Bentar Ya Naiknya Dari Sini Kayaknya Bisa Emang Kampret Si Padahal Si Sun Kuan Dijaga Sama Zoutai Tadi Tapi Tetap Bisa Dibunuh Emang Percuma Seperti Yang Gue Bilang Di Beberapa Video Sebelumnya Kita Tidak Bisa Mempercayai Karakter Di Game Dinasi Warrior Ini Jadi Walaupun Udah Dijaga Sama Apa Karakter Yang Kuat Tapi Officer Kita Bisa Kalah Bentar Gue Paca Dulu Baca Petanya Emang Agak Sedikit Membingungkan Sih Kalau Gue Lihat Tengah Maka Gue Akan Terkena Jebakan Yang Itu Ya Jebakan Yang Apa Tuh Yang Jalan Itu Yang Tanah Berjalan Dan Kita Akan Kebuang Ke Bagian Bawah Berarti Gue Akan Coba Lihat Sini Oke Disini Gak Ada Jalan Oh Lewat Sini Anjir Anjir Nah Lihat Sini Terus Muter Ya Ya Betul Sekali Muter Ya Elah Bingungin Petanya Disuruh Muter Muter Kita Baru Kedepan Sana Guys Ya Betul Sekali Siapa Si Yang Ngedesain Map Ini Sumpah Bikin Bikin Pusing Guys Tinggal Pasang Tangga Disini Apa Susah Kita Malah Disuruh Untuk Muter Muter Pet Emang Iya Ini Zhang Liu Dia Kaget Ya Dikaren Kita Datang Itu Sendirian Bodo Amat Kita Berani Ya Walaupun Emang Ini Merupakan Cara Cukup Beresiko Tapi Mau Gimana Lagi Biar Cepet Dan Biar Nggak Makan Durasi Iya Zhang Liu Mati Nice Oke Yuk Kita akan Langsung Aja Menuju Ketempat Si Sau Sau Eh Bentar Dululah Gue Pengen Main Dulu Sama Beberapa Anak Buah Ya Yuk Mana Lagi Ada Shihau Shang Aduh Boleh Juga Dia Mampus Masih Belum Mati Oke So far So good Ya Pasukan Ada Di bawah Gue Males Untuk Kebawahnya Bentar Disini Ada Tangga Nggak Ya Oke Bagus Ada Tangga Naik Ke Atas Disini Ada Siapa Nih Oh Shihau Ada Dailing Juga Ayo Turun Ini Tapi Walaupun Mapnya Membingungkan Kayak Gini Harus Gua Aku Ini Desainnya Bagus Level Desainnya Bagus Gue Suka Malet Nice Dia Mati Bentar Disini Gue Dikroyok Sama Sowsows Bentar Sabar Sowsows Bentar Gue Enggak Pengen Untuk Ngalah Dia Dulu Gue Pengen Main Sama Beberapa Anak Buahnya Yang Yang Lain Bentar Guys Tiba Tiba Pas Dandakan Yang Muncul Dan Seperti Yang Kalian Tahu Yang Yang Datang Adalah Si Chow Pih Anak Nya Si Sowsows Nah Ini Ini Si Bang Sat Ini Si Man Ceng Orang Yang Membuat Jebakan Jebakan Ini Duping Bunuh Dia Dulu Nice Dapat Awakening Nah Sama Si Gembrot Juga Pengen Gue Kalahin Ayo Sini Si Gembrot Aduh Aduh Elah Dia Kabur Kaburan Ayo Sini Dong Oh Shit Mampus Oke Sip Kita Berhasil Yang Penting Disini Si Sun Kuan Masih Aman Pasukan Dadakan Yang Muncul Tadi Masih Belum Mencapai Ketempatnya Si Sun Kuan Ya Itu Dia Si Chow Pih Sudah Datang Untuk Melakukan Bala Bantuan Ya Dia Melakukan Counter Attack Dia Menyerang Beberapa Base Yang Ada Di Luar Oke Nice So far So good Officer Yang Lain Di Bawah Tapi Gue Males Jadi Gue Cuman Ngalahin Beberapa Orang Yang Ada Disini Bagian Dalem Tempat Si Chow Chow Yuk Let's Go Kayaknya Sudah Siap Gue Gue Sudah Punya 3 Awakening Aduh Si Sun Seng Mati Tapi Gapapapalah Bodo Amat Let's Go Ayo Kita Koyok Semuanya Oke Satu Mati Oke Matilah Kau Saw Saw Come on Tinggal Aduh Wekening Dulu Tinggal Saw Saw Doang Disini Masih Ada Beberapa Officer Tapi Gue Akan Fokus Hanya Ket Saw Saw Akhirnya Kita Berhasil Untuk Mengalahkan Saw Saw Dan Memenangkan Peperangan Ini Aku Sudah Berhasil Menang Aku Sudah Berhasil Menang Oke Ini Dia Kita Coba Lihat Ending Seperti Apa Jadi Disini Si Luzun Menjadi Seorang Perdana Menteri Atau Prime Minister Oke Kita Lihat Dulu Kita Akan Save Game Hari Hari Ini Kita Sudah Melangkah Menjadi Atau Masuk Ke Masa Depan Yang Lebih Indah Kita Sekarang Sudah Damai Ya Tapi Disini Yang Aneh Adalah Kenapa Zubiliang Berada Di Pihak Si Luzun Masa Depan Ada Di Tangan Kita Oke Itulah Dia Cheers For The Prime Minister Jadi Dialah Yang Menjadi Penguasa Atau Lebih Tepatnya Ketua Jadi Perdana Menteri Ini Sosok Yang Dijadikan Sebagai Ketua Di Negara Tersebut Jadi Oke Kita Sudah Bersil Untuk Menyelesaikan Cerita Dari Luzun Dimana Si Sun Kuan Sepertinya Si Sun Kuan Merasa Bahwa Dia Tidak Layak Menjadi Seorang Ketua Jadi Ternyata Malah Digantikan Oleh Si Luzun Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Gue Akan Lanjut Lagi Di Karakter Yang Berikutnya Di Next Video Jadi Pokoknya Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Ngikutin Sampai Akhir Video Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys Ternyata 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 Ternyata